Mulai 1 Maret, pemerintah berencana menutup loket pembelian tiket di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan Bandara Kuala Namu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga mengeluhkan rencana yang dinilai tidak ideal dengan tingginya aktivitas penerbangan di kedua bandara ini. Mulai tanggal 1 Maret 2015, loket penjualan tiket di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara akan ditutup. Sebagai gantinya, pengelola bandara akan memfungsikan loket tersebut menjadi konter layanan pelanggan. Sementara sistem pembelian tiket yang biasa dilakukan di loket bandara akan dialihkan menjadi sistem online. Rencana pemerintah ini memantik reaksi beragam dari para calon penumpang. Sebagian menilai rencana ini tidak ideal dengan tingginya aktivitas penerbangan di kedua bandara. Itu tuh lebih tepat sasaran buat yang ngerti internet aja, tapi kalau misalnya kayak orang tua yang belum begitu paham internet jadi kayak nganggapnya lebih ribet. Dan apalagi kalau misalnya orang kan banyak tuh yang suka mau dadakan, langsung mesin pesawat, langsung di bandara kan. Jadi ya kayak agak ribet aja gitu proses pembeliannya. Sementara sebagian lainnya setuju namun mengharap adanya peningkatan pengawasan terhadap penipuan di dunia maya. Setuju aja gitu, cuman kita harus perlu waspada juga ya dengan adanya tindakan yang seperti orang-orang yang gak bertanggung jawab, penipuan gitu kan. Kita misalnya beli online tuh secara transfer uangnya gitu kan. Cuman pihak-pihak itu yang gak bertanggung jawab, jualnya itu gak ada buktinya gitu. Gitu aja sih secara saya. Peraturan baru ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang. Nantinya calon penumpang bisa berinteraksi langsung dengan petugas di kontrolayanan yang tersedia. Aulia Rahmat, Duita Meriani, melaporkan untuk NET.